Intro Dan sekarang kita masih Balik lagi bersama Tovan Irwandi Pemilik dari Cinta Go Office Yang kita bisa ngobrol-ngobrol di lokal stock Nah gimana nih ceritanya nih Kalau pas waktu pertama kali mulai bisnis Bikin pemancingan ini kan Terus somewhere along the way Pasti dong ada kesulitan Dan pernah gak sih gagal Jadi gini Gue ini bukan orang yang pinter Bukan orang yang pinter bukan orang yang hebat Banyak banget lah orang yang jauh lebih pinter Sebenernya gue orang yang beruntung Oke Dan apa yang gue kerjakan tuh Gue kayak mida start sih Selalu jari Iya 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 Itu juga tidak melulu Tidak ada tantangan seperti itu Iya 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 Contohnya di bisnis ini Lo tanya kenapa sih mirip-miripan jian Lagi-lagi dia bukan ide gue Karena bokap gue suka mancing Oke 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 Bokap gue suka mancing Terus jokap gue bilang Ya Allah ini lo bikin pemancingannya buat bokap lu Biar dia gak kemana-mana Akhirnya gue bikinin Dan karena lokasi di tengah kota seperti yang lo bilang Bahkan nih kalo gue sedang tutup pemancingan Lo gak bakal tau disini ada pemancingan Karena itu bukan apa Tantangannya apa tuh Fan Maksudnya Pernah gak sih kita mungkin pengen share ke pemirsa Buat inspirasi gitu ya Pada saat kita mulai bisnis dan menjalani Itu kan ada ups and downs nih Pas kita lagi down tuh gimana sih Apa yang kita harus lakukan Dan gimana kita bangkit lagi itu penting tuh Gue sendiri ngalamin Boleh dibilang gue tuh bangkrut Tahun 2010 Oh oke jadi tahun 2010 ya Tahun 2010 tuh gue bangkrut Abis-abisan lah ya partnya Itu pas lagi setelah usaha apa nih Jadi gini Gue ini orang yang Setiap ada peluang tuh gue grab Ide itu selalu ada Setiap ada peluang gue grab, gue ambil Karena gue selalu melihat Dimana orang tidak melihat disitu ada uang Iya Jadi kalo mata gue tuh bisa melihat Oh disini biaya di duit nih Biaya di duit nih Biaya di duit nih gitu gitu Ini setelah gue main pemancingan ini Dia mulai berjalan autopilot Kontrakan juga autopilot Akhirnya gue mulai main Karena gue suka jam tangan Gue suka jam tangan Ah I see Gue suka jam tangan Ada jam tangan juga ya Gue main jam tangan Gue main Rolex Gue suka Gue main disitu Terus gue juga Makanan hewan ya? Makanan anjing ya? Makanan hewan itu justru Breakthrough Kerembosannya Itu tidak pernah terpikirkan sebelumnya Oke Jadi ketika gue main mobil antik Iya Tapi ini sebelum Dulu Garasi Mercy Ah Garasi Mercy tua Harusnya Gue taruh Mercy Mercy Gue disini Karena gue jual mobil antik Oke iya Jual Mercy tua Mercy antik lah Iya Cuman kendala disitu adalah Ketika lu mulai jual Iya Lu nggak bisa beli lagi Betul Karena harganya Enggak, barangnya gue nggak ada Barangnya gue udah nggak ada Iya Barangnya nggak ada Gue hobi barang vintage Iya Nah 2010 Nah ini dia Kejadiannya adalah gue serakah Gue serakah, gue jadi bodoh Karena serakah Iya Serakahnya itu gini Ada orang yang nawarin Mau nggak Gue kelola nih Dana lu Ah i see Nah jadi Kepon siskim lah Ah iya Gue pulangin 20% sebulan Iya 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 Dan ini orang yang gue kenal Gue kenal Jadi itu bertahap Dia ngambil duit gue Oke Bisa tolong Ceritain nggak Fan Apa sih yang lo rasain Dan Yang lo lewatin pada masa itu Dan titik dimana Lu hampir give up gitu Dan Akhirnya lu bangkit lagi Tuhan izinkan itu terjadi emang gue Iya Mungkin sebagai reminder Atau apa gitu Bahwa di tahun 2010 itu Apa yang gue punya Boleh dibilang abis Iya Apa yang gue sayang Gue tuh orang yang sayang bareng-bareng gitu Pes sama bareng-bareng Bahkan ketika mobil-mobil gue dijual Itu Gue tuh sampe Sampai Gak berani Udah di rumah Kenapa gue gak berani duduk di rumah Karena gue sayang bareng Itu mobil harian gue lah Itu Itu Plusnya tuh B23MT Oke Itu tuh Mercy 280S Tahun 71 Tahun 71 Itu Gue sayang banget lah bareng itu Maksudnya gue setir setiap hari Jadi ketika emang dibeli Itu gue bener-bener Gue bilang gue gak mau liat barang gue Gue gak liat mobil gue deh Dan mobil gue diambil Ya Bahkan semua lah Apa yang gue punya Tuhan ambil Gitu ya Cuman ya Ya it's okay Gak masalah Itu hanya barang-barang gitu Cuman yang menarik adalah Saat itu gue masih berpacaran dengan seseorang Oke Seseorang gue gak sesuatu Ya ada lah Dengan seseorang Dan itu Adalah titik balik gue Dimana gue sadar Bahwa hidup itu Berpasangan itu Bukan hanya dengan yang baik Iya Tapi dengan yang terbaik Dan dia bukan yang terbaik Jadi Justru menurut gue Aku merasakan dia berbeda Saat gue susah Dan saat gue sempat Iya Dan gue berdoa disaat itu Tuhan Kasih saya jodoh Yang bener-bener Spesifik nih Usianya jauh lebih muda dari gue Iya Bisa nerima gue Lebih dan kurangnya Iya Dan bisa support gue Sehingga gue mati Tidak lama Gue pakai puasa loh 40 hari Iya Gue puasa 40 hari Untuk hal itu Dan dia Tiba-tiba gue kenal sama Gue nih lagi ngajar Liat mobil Iya Gue ketemu sama calon istri gue Dia duduk di depan Meja gue Di waktu kancin Gue lihatin Gimana cuman gue Disitu gue bilang Gue kayak ada Sesuatu yang bilang Inilah jodoh lu Nah Terus Sehingga cerita Akhirnya gue beranikan diri ya Kamu mau gak jadi istri saya Gue gak nyari Kacau Dan dia mungkin Tadinya enggan atau gimana kali ya Ini dosen gue loh Akhirnya Akhirnya jalan aja begitu Bareng dia lah Banyak hal yang Menurut gue Merubah hidup gue nih Merubah hidup gue Lu percaya gak sih Kalau misalnya ada nih Agak sedikit kerohanian dikit nih pemirsa Kalau Yang namanya pasangan hidup itu Apalagi istri itu adalah penolong Wah sangat percaya Ketika gue hancur Bisnis gue berantakan Utang gue banyak Gue dikejar-kejar hutang dan sebagainya Tuhan kasih terobosan yang aneh Oke Nah Itu Breakthroughnya itu adalah Dianjing Gue pernah berpikir gak untuk bisnis anjing Gak pernah lah Gak pernah Tidak pernah Gue sekolah sampai S2 Untuk mikir gue jadi tukang anjing Itu gak pernah Oke 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 Tapi itu Breakthrough yang Tuhan kasih Diterobosannya Seperti apa Waktu itu gue punya anjing sepasang Yes Tiba-tiba temen gue nyeletuk Eh Coba aja dikawinin Iya Siapa tau nanti Bisa Punya anak Karena mereka dijual Gue iseng dong Iya Gue kawinin Gue panggil pawang Nah Ternyata Berhasil Dan gue excited Gue excited Gue excited Dan itu bisa dijual Bener Karena anjing ras itu kan harganya mahal ya Iya Tapi gue berpikir Dari situ gue langsung bangkit secara Ekonomi gitu Secara intuisi Pemusaha gue bangkit Bahwa ini Ini bisa Dikembangin secara serius Kalau gue serius Iya Nah akhir gue mulai berantikan Nah Karena gue Tidak ada duit waktu itu kan Iya betul Gue berantikan diri Bagaimana caranya dia maju Caranya dia maju adalah Gue punya materi yang bagus Materi yang bagus itu Paling gak punya title champion Title champion itu Pasti harganya mahal dong Gue samperin Namanya Tante Wina Tante Wina Tante Wina itu Yang punya channel Bone Street Viewer juga Iya Gue bilang, Tante Boleh gak? Kalau Saya Puli anjing Tante Tapi saya gak punya uang Saya utang dulu boleh gak? Gue gak malu Gue gak malu Gue gak malu untuk bilang itu Karena apa? Gue pengen maju Ibaratnya nih modal dengkul ya Nah modal dengkul Asli Asli, oke Gue bilang, hasil jual anakan gue Itu gue jadikan DP Tante ini duit 5 juta Buat DP anjing Namanya Aero Aero Brave namanya Golden Champion Kena Champion Aero Brave Jadi buat DP nya Sisanya saya bayar secikir boleh? Iya Oh boleh, Tafan Boleh, oke Gue senang dong, gue bawa pulang Iya Gue berdoa sepanjang jalan, gimana caranya Anjing ini bisa jadi sesuatu yang Iya 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 kan Langsung lah Ah gue iklanin aja Untuk servis Iya Jadi siapa yang mau dapet sperma Dari penjantan ini Bayar ke gue Gue berantikan diri Karena gue PD yang anjing ini Gue Harganya berapa? 5 juta Per sekali kawin You know what? Laku gak kira-kira? Beneran Lo mau gak bayar 5 juta Buat Kalau misalnya Kalau misalnya gue pecinta anjing ya Iya gue mau Ternyata laku Gak sampe sebulan, hutang gue lantas Wah dia Amin ya Amin ya Empat kali kawin, si Ero kok bisa bayar hutang Untuk beli dia Iya 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 Dan Tuhan kasih terus gitu Nah Ternyata Dari, dari penganjing ini Gue setia aja dia maafin Temen-temen gue mungkin mikir Lo ngapain sekolah tinggi-tinggi megang anjing Kotor dong segala macem kan Iya 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 Lo ngapain begini, ngapain begitu Dia kan gak tau Iya 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 Yang gue alamin ya Nah akhirnya Ketika Ketika Gue Tekunin Gue baru sadar Dulu gue kasih dong food Iya 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 iya.. Kibels tuh yang 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 kering tuh ya Yang ke biskuit Ketika gue kasih itu Ketika masuk Usia 6 tahunan Anjing tuh mulai sakit Mulai sakit Mulai sakit Ada kena cancer Iya 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 Kena macem macem lah Jadi banyak tumor-tumor Iya 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 Dan akhirnya Gue operasi-operasi terus dong Gue tanya sama dokter itu Kenapa sih gue harus operasi dia tanya, kamu kasih makan apa? iya iya dokter tanya, dokter itu isinya apa? gak tau, saya bilang dokter itu isinya banyak kemikalnya ada pengawet, ada perasa, ada pewarna, ada segala macam ada essence yang itu jadi residu kemikal di badan lain akhirnya gue berpikir, yaudah gue bikin aja makanan gue sendiri jelaskan ingredientsnya semua organik organik dan sehat akhirnya, terciptalah meatlover ini merah si rumah bully itu ya? beda, beda beda lagi, beda lagi itu masih di rumah golden ini pemirsa ini banyak banget di sini, saya sampe bingung ini masih di rumah golden.com terus abis itu gue tercipta itu tidak dijual hatinya, hanya untuk konsumsi pribadi namun setiap orang yang beli papis dari gue, anak-anak itu selalu gue bawain bekal ini pak, takarannya dan mereka, anjing gue itu kalau makannya itu udah cobain dong udah udah cobain kalau misalnya saya udah bawa pulang buat anjing saya anjing itu bisa gak doyan makanan lain iya bener-bener doyan itu doang belum tau sih, tapi dia suka dia suka dia suka dan memang akhirnya mereka telepon, pak kenapa gak dijual aja sih? iya iya jadilah gue jual oke gue produksi itu jadi gue jual, gue mulai dari satu freezer loh iya 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 sekarang gue punya hampir 40 freezer udah gak kapasitas 10 ton nah ini menarik nih karena kalau dilihat benang merahnya tuh tapi tetep di jalur hewan nih iya kan? iya tetep di jalur hewan gitu apakah itu memang nanti menjadi suatu benang merah dari bisnis yang akan lo lakuin dan juga pemirsa kita juga tau bahwa support dari pasangan itu penting banget ya jadi kalau mau jadi entrepreneur itu kalau dari yang saya cari-cari pasangannya pas jangan kemana-mana tetep di sini di loko top iya 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 iya